Intro Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kali ini saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya Yaitu Salah satu bangunan Yang menurut saya heritage ya teman-teman ya Dan sampai saat ini itu Masih digunakan dengan baik sebagai Sekolah dasar negeri ya Kebetulan kita lagi ada di Magelang Yaitu tepatnya di Sepcang Oke seperti apa Kita lihat dari dekat yuk teman-teman yuk Seperti apa heritage nya Oke seperti ini teman-teman Jadi bangunan ini itu tidak menggunakan pilar cor ya teman-teman ya Di apa namanya Ini di sudutnya teman-teman ya Di bagian sudut itu menggunakan balok kayu teman-teman Untuk ukurannya sekitar 12 x 12 ya teman-teman ya Kita lihat sampai ke atas Nah itu ya Dari sampai ke atas itu langsung Untuk apa namanya Balok atasnya itu cor balok atasnya itu Tidak ada Tapi langsung dihubungkan dengan kayu juga teman-teman Yang berfungsi sebagai Landasan juga Belandaran lah istilahnya untuk Memasang usuk teman-teman Oke Terus kemudian untuk pintunya Untuk kusen pintunya itu Langsung menyambung dengan Dengan balok tadi Dengan balok kayu tadi Balok utamanya Oke ini Satu kesatuan ya teman-teman ya Nah untuk pintunya sendiri Untuk pintunya sendiri ini pun masih Klasik sekali Masih jadul sekali teman-teman ya Seperti Bangunan zaman dulu Bangunan zaman Belanda Atau setelahnya ini teman-teman ya Oke Nah ini Bagian tengah ini juga tidak ada Baloknya teman-teman ya Tidak ada baloknya Per 3 meter Biasanya untuk Bangunan modern sekarang Itu per 3 meter Atau 4 meter Itu ada baloknya Ke atas ada pilar Cornya ya Dan ini tidak ada Terus langsung ke Ini teman-teman Ini langsung Jadi untuk Pilar tengahnya itu Kotakan ini ya Teman-teman ya Kotakan kelas Nah itu Tiap pojoknya itu berarti Cuma ada 4 1, 2, 3, 4 Jadi seperti itu Jadi tidak ada pilaran di tengahnya Ini langsung ke atas Ya Teman-teman langsung bergabung Langsung menyatu dengan Belantar tadi di atas Dan langsung menyatu dengan Langsung menyatu dengan Kusen pintu Dan juga jendelanya Teman-teman Jadi seperti ini Seperti itu Oke untuk temboknya juga Sudah Memang sudah Bergelembung seperti itu ya Karena bangunan lama Ya Untuk Untuk usuknya sendiri Ini juga menggunakan Kayu keras teman-teman ya Untuk usuk dan juga Rengnya Ya untuk gentengnya Menggunakan genteng Soka Gak tahu ini Soka kebumen Atau Gak tahu ini Soka kebumen Atau Soka Dari Mabelang ya Teman-teman Kita Gak tahu Oke Kita Tersuri ya Kalau kita lihat Secara umum Strukturnya masih sangat Kuat sekali teman-teman ya Dan sepertinya Ini gak ada Rencana Belum ada rencana Untuk Dipongkar Untuk diganti Dengan bangunan yang baru Karena masih sangat Pokok sekali Dan masih digunakan Sebagai Kelas ya Di SD negeri Di secang ini Oke Masih sangat bagus sekali Untuk struktur Atapnya juga Masih sangat kuat sekali Teman-teman ya Oke Coba kita Kelilingi ya Teman-teman ya Kita Keliling Ke bagian belakang Oke Ya Ini bagian Ujungnya Teman-teman ya Ini ada 6 kelas Teman-teman ya Ada 6 kelas Ada 6 kelas Ini difungsikan Sebagai kelas Semuanya Kelas dan juga Ada satu Sebagai ruang guru Oke Kita lihat Di bagian sana Teman-teman ya Di bagian Sisi sebelah kanan Tadi itu Sisi sebelah kiri Oke Nah Ini dia teman-teman ya Ini bagian belakangnya Oke Nah ini dia Masih menggunakan Kayu balok ini Teman-teman ya Pokok sekali Sepertinya ini juga Akan bertahan Sampai Puluhan tahun Ke depan teman-teman ya Untuk Hanya saja yang perlu Perawatan mungkin ini Ini ya Lembab ya teman-teman ya Karena bangunan lama Juga mungkin Dulu tidak pakai semen ya Langsung cuma pakai Apa namanya Rabuk ya teman-teman ya Gamping Batu gamping Jadi seperti itu Ya solusinya ya Diversihkan Terus kemudian dicat lagi Ya Untuk pintunya ini Masih dipertahankan Teman-teman ya Pintunya masih Dipertahankan Asli Dari sejak dulu Untuk kusen-kusennya Juga sudah Ada yang Keropos Teman-teman ya Tapi untuk yang di depan Tadi Untuk Pusen Pintu Dan juga Jendela Untuk masuk Itu masih Sangat kokoh Sekali Keren sekali Teman-teman ya Ya Mungkin itu Yang bisa kita Sampaikan Semoga Permanfaat Semoga menambah Pengetahuan kita Sukses selalu Sukses selalu Sehat selalu Untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di vlog berikutnya